Pemirsa calon wali kota Tangerang, Sahruddin, menyambangi warga perumahan Cipondo, Indah Cipondo, kota Tangerang, Banten. Kampanye kembali dilanjutkan oleh calon wali kota Tangerang nomor urut dua tersebut setelah menjalani debat perdana pilkada 2024 yang dikelar oleh KPU Kota Tangerang. Sahruddin mengatakan pertemuan tetap muka dengan masyarakat itu dilakukan guna mendengar aspirasi dan masukan atas permasalahan yang mereka alami. Berdasarkan bantuan tribun Tangerang.com, pertemuan itu dilakukan di kawasan perumahan Cipondo, Indah, Blok DRW 7, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat sore hari. Dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan topi berwarna putih, wakil wali kota Tangerang periode 2013-2023 itu menyapa puluhan masyarakat yang hadir. Mulanya, Sahruddin menyampaikan visi dan misi yang digagasnya bersama Mariono Hasan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang. Selanjutnya, ia turut mendengarkan masukan yang disampaikan masyarakat, yang mayoritas merupakan warga Tionghoa tersebut dalam sesi tanya-jawab. Sahruddin mengaku sangat memahami keluhan yang disampaikan masyarakat kepadanya tersebut. Lantaran semasa menjadi aparatur sipil negara, ia pernah menjabat sebagai lurah Cipondo Indah dan juga Jambat Cipondo. Satu persatu, aspirasi yang disampaikan masyarakat dicatat dan ditanggapi oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang tersebut. Seperti masalah aliran adrenis yang terap terhambat hingga mengakibatkan munculnya genangan saat hujan teras turun. Bersama Mariono, Sahruddin berkomitmen akan menuntaskan persoalan yang disampaikan masyarakat tersebut saat mendapat amanah untuk memimpin Kota Tangerang periode 2024 hingga 2029. Selain itu, Sahruddin memastikan akan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Provinsi Banten untuk menyediakan fasilitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Menurutnya wilayah Kecamatan Cipondo, masih kekurangan akan adanya SMA negeri untuk menampung warganya. Dengan demikian, fasilitas pendidikan bagi masyarakat dapat terpenuhi. Ya kali ini saya bertatap muka dengan masyarakat Cipondo Indah yang mendengarkan aspirasi Tuhan-Tuhan yang disampaikan kepada saya, yang insya Allah mudah-mudahan Sahruddin Mariono jadi akan kita realisasikan keinginannya sebatas invasional jalan selain ase dan masalah genangan air. Untuk respon masyarakat sendiri tambah tinggi gak sih Pak? Luar biasa. Sangat antusias masyarakatnya, karena memang ini saya kenal, rata-rata kenal juga dengan saya. Tadi Bapak menyebut sangat mengerti situasi dan kondisi dari Cipondo ini sendiri Pak. Tadi ada beberapa keluhan seperti apa Pak? Respon dari Bapak sendiri jawabannya. Masalah banjir. Banjir ini kan kaitan dengan ruangan antara Mokerpat dan kali yang dari situ Cipondo. Nanti akan kita bedah ya sampai keempat. Kemudian masalah drainasenya tadi, jalannya sudah baik tapi drainasenya kuatnya masih banyak yang mampat, nanti akan kita tuntaskan. Begitu juga kaitan dengan masalah sekolah yang untuk SMA belum mendapat ada yang tidak tersentuh oleh jonasi. Nanti akan kita komunikasikan, kita koordinasikan kepada provinsi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.